Selamat pagi, tur leader Indonesia apa kabar? Kali ini saya akan membahas tentang problem dan solving kendala yang sering muncul dalam penyelenggaraan perjalanan wisata. Yang paling famous atau yang paling populer adalah molornya jadwal perjalanan atau tour itinerary. Molornya jadwal perjalanan atau tour itinerary ini penyebabnya ada beberapa diantaranya yang disebut. Itu yang pertama adalah tour itinerary yang salah. Kemudian yang kedua ini daya tarik wisata, obyek wisata terlalu banyak. Yang ketiga, tour guide atau tour leader kurang informatif. Padahal sudah profesional nih, cuma kurang informatif. Yang ketiga, munculnya karakter peserta yang non-kooperatif. Dan yang kelima ini adalah force major, gangguan alam atau gangguan teknik mesin. Kita akan bahas problem yang pertama dari molornya jadwal perjalanan yang disebabkan oleh tour itinerary yang salah. Kok bisa salah bang tour itinerary? Bukankah tour itinerary itu adalah hanya segedar rencana perjalanan? Ya memang namanya tour itinerary itu adalah rencana perjalanan. Namun ingat teman-teman, Anda sebagai tour leader adalah sebagai representatif atau perwakilan dari travel agent yang menunjuk Anda. Sehingga tour itinerary, pahamilah itu adalah sebagai dokumen perjanjian yang berisi tentang jadwal perjalanan, tour kondisi, dan term and condition. Jadi disitu ada hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual. Makanya di dalam tour itinerary ini, jangan sampai teman-teman ini menganggap endeng. Saya sih begitu paham ya tentang kondisi pada saat ini, banyak juga dijumpai di lapangan tour leader yang berdasarkan pengalaman. Namun tidak mengikuti suatu pendidikan vokasi, akademi, atau perguruan tinggi di bidang kepariwisataan. Sehingga di dalam penyusunan paket wisata ini berdasarkan hanya pengalaman atau tanya sana sini. Nah, sedangkan untuk tour itinerary itu sendiri, penyusunannya itu kita kenal itu adanya distribusi off-time. Distribusi off-time itu ada tiga unsur ya. Yang pertama adalah on-board, yang kedua rest, kemudian yang ketiga tour. Jadi on-board itu ketika di perjalanan, rest itu misalnya di rumah makan atau di pom bensin. Kemudian yang tour adalah ketika di objek wisata. Nah, sedangkan untuk menentukan DOT, distribusi off-time ini dipengaruhi yang pertama itu adalah jarak. Jarak tempuh dari satu ke dua. Kemudian yang kedua jenis kendaraan. Jenis kendaraannya apa moda transportasinya? Kalau kita menggunakan estimasi jarak waktu itu menggunakan Google Map, yakinlah bahwa Google menentukan estimasi itu dengan moda transportasi mobil kecil. Nah, kita harus mengerti mobil besar dengan mobil kecil. Jika di tol, pasti lebih kencing, lebih mobil besar. Tapi kalau untuk di kota, melintasi kota, contohnya melintasi Solo, itu dengan menggunakan bus, bisa memerlukan waktu lebih dari satu setengah jam. Padahal jaraknya sangat dekat. Kita lanjutkan setelah jarak jenis. Kemudian yang ketiga adalah road condition. Road condition ini sangat mempengaruhi ya. Jalannya itu naik, berbukit, atau jalan rata. Selain itu juga rambu-rambu lintas. Sejauh mana yang kita lewati ini banyak rambu-rambunya. Seperti tadi yang saya contohkan kota Surakarta, banyak banget rambu-rambu lalu lintasnya. Yang selanjutnya adalah tentang waktu, peak ya. Waktu padat, jam padat, atau jam rame. Peak and rush hours. Ini perlu diperhatikan di dalam penyusunan DOT. Nah, selain DOT ini juga stop tadi. Stop di rest, ya. Rest pom atau di rumah makan. Kita harus memperhatikan, teman-teman, siapakah peserta kita. Apakah ada lansia? Apakah ada yang sedang mengandung? Atau, ya, namanya orang yang sedang mengandung itu pasti membutuhkan waktu yang lebih banyak ke kamar kecil. Kalau untuk lansia, kita harus mengekstimasikan di dalam rest pada DOT itu, jangan 15 menit. Karena jalan atau ngantri di pembengsin itu, apalagi pembengsinnya kamar kecilnya masing-masing dua ya. Dua pria, dua wanita. Maka antriannya bisa akan panjang. Maka untuk rest di pembengsin ini, silahkan perhatikan. Itu pasti lebih dari 30 menit. Apalagi kalau ada peserta yang memanfaatkannya untuk merokok sambil menyelam minum air. Nah, kemudian setelah tour itiner yang salah, penyebab yang kedua adalah DTW itu terlalu banyak. Jadi obyek wisata itu terlalu banyak yang di input. Ini sebagai contoh nih, kalau saya sebagai ketua panitia, ya, sebagai pembeli paket wisata, kemudian saya itu tidak pernah ke Jakarta. Ketika saya akan wisata sehari penuh di kota Jakarta, keinginan saya itu pasti banyak. Saya ingin ke Taman Mini, saya ingin transit di Istiqlal atau di Masjid Kuba Hemas, saya ingin ke Taman Safari, saya ingin ke Puncak, saya ingin ke Taman Impian Jaya Ancol, saya ingin berbelanja di Gunung Sahari itu, dan saya ingin macam-macam. Nah, di sini teman-teman, khususnya para sales marketing, hendaknya berhati-hati di dalam mengiyakan. Karena statement Anda adalah hukum, ya, kalau misalnya Anda bilang, oh beres, siap bu, saya lakukan ini. Itu nanti akan menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi. Padahal di dalam kenyataan, kalau untuk perjalanan rute ke Taman Safari, itu hampir dipastikan setengah hari sendiri. Setengah hari sendiri, mulai dari pagi sampai siang makan siang di sana, atau makan boks, ya, itu baru nanti keluar dari Taman Safari, Ciawi itu adalah setelah jam 1. Nah, dari situ, setelah jam 1 ini, ada berapa pilihan lagi wisata? Kalau ke Taman Mini, pasti butuh waktu 3 jam. Nah, karenanya kalau untuk pemilihan daya tarik wisata, diambil contoh ke Taman Safari, pastikan dalam sehari hanya 2 obyek wisata yang berbayar. Yang lainnya itu adalah opsional, bisa shopping, bisa mampir kemana yang intinya tidak menggunakan tiket, ya. Nah, setelah detail yang banyak ini, tadi solusinya jangan asal oke, ya. Jelaskan dengan secara yang santun, agar, tapi bukan memaksakan, ya. Tapi kalau kita itu bisa menyampaikannya dengan benar, saya yakin Panitia itu akan bisa memahami untuk jumlah pemilihan daya tarik wisata. penyebab yang selanjutnya dari meluarnya waktu adalah tour guide atau tour leader yang kurang informatif. Kok bisa begitu, Bang? Kan semua orang tour leader atau tour guide itu pasti menyampaikan, Bapak, Ibu, sebentar lagi kita akan sampai di tempat A. Silahkan, Ibu dan Bapak untuk siap-siap waktu yang akan kita tempuh di sana atau waktu yang kita berikan adalah 2 jam. Nah, sebagai contoh gini, teman-teman. Ini problem yang sering kurang yang saya perhatikan di lapangan TL atau tour guide yang non-informatif. Ya, di dalam menyampaikan itu, ini solusinya ya, jangan sampai kita itu membelakangi wisatawan. Kita menghadap ke jalan, terus kemudian wisatanya di belakang, Ibu, Bapak, sebentar lagi kita akan ke Dusun Semilir ya, waktu kita berkunjung hanya 2 jam di sana. mohon waktu untuk ditepati agar A, B, C, D. Nah, ini kalau misalnya hanya disampaikan begitu saja, kemudian begitu bis parkir, Ibu, nanti kita kumpul jam 3 ya, ya pasti tidak akan tercapai jam 3-nya karena yang namanya Dusun Semilir yang luas, sangat luas, kemudian wahananya hampir semuanya menarik. Ada 5 wahananya yang menjadi favorit ya, yang sekarang menjadi hit dan tren. Di antaranya itu adalah pelorotan itu, pelorotan yang tinggi dan panjang, kemudian yang kedua naik dayung, kemudian ada naik apa namanya, rumah suwung, kemudian ada ya macam-macam lah, rumah Eropa dan lain-lainnya. Nah, teman-teman harus memberi informasi, Ibu dan Bapak, karena tadi ya, ais kontak dan pastikan semua mendengar baru kita menyampaikan. Karena waktu kita hanya 2 jam, maka Ibu Bapak bagi Ibu Bapak yang ingin menikmati wahana pelorotan, silahkan langsung menuju ke wahana pelorotan, ngantri dulu. Kemudian kalau pingin ke wahana gondola, naik perahu, setelah dari pelorotan, langsung ngantri di gondola. Setelah itu, Ibu mau ke rumah suwung atau ke Eropa atau kemana atau shopping, silahkan. Nanti pasti akan terakomodir semuanya. Tapi kalau itu tidak disampaikan, contoh nih, orang makan dulu sampai sana, terus kemudian begitu sudah, tinggal setengah jam, ini ya, lihat temennya, wuh, aku tadi naik pelorotan, mantap sekali bro, luar biasa, enak, udaranya segar, dan wah, wih, gimana-gimana, akhirnya tumbuh, motivasi untuk ikut, padahal waktu tinggal setengah jam, untuk ngantrinya, bisa setengah jam atau lebih. Nah, begitu giliran di atas, udah, dua jam disitu, tapi karena udah tanggung ya, dia melorot gitu, serut, nah begitu melorot, dia pulang menuju ke bus, padahal, dari tempat berhentinya pelorotan itu, menuju ke bus itu, ada jalan yang mengular nih, ya kan, semuanya itu enak dilihat, menarik untuk dilihat, ada makanan, souvenir, ada tempat selfie, dan macam-macam, sehingga, otomatis, dari, kurang informatifnya, seorang tour guide ini, akan membuat, yang dari dua jam, bisa menjadi tiga jam, ini akan bahaya teman-teman, orang yang molor, akan malu, dan orang yang dimolorin, teman-temannya yang tepat waktu ini, jadi jengkel, lah kalau udah jengkel ini, membuat suatu, mimik muka itu, kita jadi gak nyaman, di dalam bus ya, mereka bersetegang, antara mereka sendiri, tapi kita sebagai pendampingnya, atau, tour leader, atau pemimpin perjalanan, menjadi tidak, tidak inilah nyaman ya, karena, adanya suatu konflik, di, peserta itu sendiri, makanya, teman-teman, pastikan, sekali lagi, solusinya adalah, ask contact, dan, pastikan, mereka itu sudah, respon kepada kita, dan yang terakhir adalah, feedback, tanya, agar, yakin bahwa, yang saya sampaikan, betul-betul sudah, tersampaikan, di pikiran mereka, untuk mendukung ya, support, ketepatan waktu, selanjutnya, melorongnya, jadwal perjalanan, disebabkan, oleh, yang keempat itu, ini, muncul dari, karakter peserta, yang non-kooperatif, ya, ada ya, namanya, orang, peserta itu, sok, kaya lah, sok, berjabat lah, sehingga, menyepelekan, apa yang kita informasikan, itu pasti ada, solusinya bagaimana, teman-teman, nggak usah dijauhin ya, tapi, dekati ya, pendekatan, sapa dengan yang santun, tanyakan nama, dan sering sebut nama, kemudian ajaklah diskusi, minta saran, atau mungkin, ya, ajak tentang sentuhan, sedikitlah masa lalunya, atau keluarga, pekerjaan, dan bikin suatu, apa namanya ya, bukan memuji, tapi, perhatikan saja, kalau orang sudah diperhatikan, itu biasanya mereka akan, oh, orang ini harus saya bantu nih, karena orang itu sudah memperhatikan saya, nah itu, teman-teman ya, karakter pesertanya, konoperatif, solusinya adalah, pendekatan, sering sebut namanya, dan hargai pendapatnya, nah, yang terakhir adalah, force major, force major ini, tidak bisa ya, direncanakan, tidak juga bisa dihindari, karena namanya itu, kehendak Allah ya, kehendak Tuhan yang maesah, bisa terjadi, karena kerusakan mesin, dan bisa juga, karena kemacetan lalu lintas, bisa juga, karena bencana alam, nah, sebagai contoh gini, kalau kita menghadapi force major, adanya keterlambatan, dalam kemacetan di lalu lintas, kita hitung saja, berapa lama, kita macet, sebagai contoh, kita macetnya 40 menit, ya, sekarang jam 10, macetnya 40 menit, kita terlambat ini, terlambat itu, oke, kita hitung 40, lah, dari jam 10, sampai ke jam terakhir, pada hari itu, ada berapa, stopover, termasuk, obyek wisata, misal 4, kalau ada 4, termasuk makan ya, 3 obyek wisata, dan 1 makan, maka dari 40 menit, kita itu kehilangan waktu, menunggu kemacetan, potonglah, 10, 10, 10, 10, sehingga, semuanya merata, dan sampaikan, ibu bapak, mohon maaf ya, mohon dukungan waktunya, kita kurangi, waktu kunjungan, di tempat ini, 10 menit, karena, kita tadi, terlambat, 40 menit, nunggu, di, antrian kemacetan tadi, nah, itu salah satu, solusi, nah, teman-teman, semoga, apa yang saya sampaikan ini, ya, jelas, dan bisa dipahami oleh teman-teman, namun, jika ada pertanyaan, silahkan, ketik saja, di kolom komentar, dan akan saya catikan materi, untuk diskusi berikutnya, oke, Terlider Indonesia, terima kasih sudah berkunjung ke channel saya, Hartoko Edo, Maturnuun.